Bismillahirrahmanirrahim Saya akan sedikit mempresentasikan tentang manajemen kelas Apa itu manajemen kelas? Manajemen kelas itu merupakan sebuah proses perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, pergerakan sekaligus pengawasan terhadap kegiatan guru Ketika menyampaikan sebuah materi dengan sumber daya yang dimiliki guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efesien Ada pun kegiatan-kegiatan dalam manajemen kelas misalnya Seperti menegur atau menghentikan kegiatan peserta didik ketika seorang siswa tersebut melakukan kegiatan yang bisa mengacaukan atau menghalangi proses pembelajaran di dalam kelas Yang kedua seperti memberikan hadiah kepada siswa ketika siswa tersebut bisa menjalankan tugas dengan baik dan tepat waktu Ataupun seperti memberikan kelompok yang kondusif Ada pun komponen-komponen dalam manajemen kelas itu ada dua komponen yang sangat penting Di antaranya yang dua tersebut adalah yang pertama seorang guru Seorang guru bukan hanya sekedar seseorang yang hanya menyampaikan materi saja Namun juga sebagai seorang manajer, sebagai pengelola Nah yang kedua seorang siswa Seorang siswa disini bukan hanya sekedar subjek yang hanya menerima materi dari seorang gurunya Namun juga sebagai objek yang dinamis yang juga ikut terlibat dalam pengelolaan kelas Ada pun aspek-aspek dalam manajemen kelas Aspek-aspek dalam manajemen kelas Yang pertama mengecek kehadiran siswa Yang kedua mengumpulkan sekaligus memeriksa Memeriksa hasil tugas yang telah diberikan seorang guru kepada siswa Yang ketiga pendistribusian alat atau bahan pembelajaran Yang keempat mengumpulkan informasi Yang kelima mencatat data Yang keenam pemeliharaan asib Yang ketujuh menyampaikan materi kepada siswanya Dan yang terakhir Yang kedelapan itu adalah Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah Nah selanjutnya ada pun tujuan-tujuan dari manajemen kelas itu sendiri adalah Menciptakan suasana atau kondisi yang sangat memungkinkan Untuk seorang siswa ketika berada di dalam kelas dapat belajar dengan efektif Selanjutnya prinsip-prinsip manajemen kelas Yang pertama mempunyai tujuan atau keinginan untuk bisa menciptakan suasana yang nyaman Atau bisa juga antusias dari seorang siswa Yang kedua adalah tantangan Yang ketiga bervariasi Yang keempat mempunyai kelumesan Dan yang kelima Mengarahkan seorang siswa kepada hal-hal yang positif Nah lalu selanjutnya Masalah-masalah yang ada dalam manajemen kelas Tentunya dalam manajemen kelas Ada beberapa faktor Yang bisa menjadi masalah dalam manajemen kelas tersebut Yang pertama adalah tingkat penguasaan materi dari seorang siswa itu kurang maksimal Yang kedua kurangnya bahan atau alat yang diperlukan Yang ketiga kondisi dari seorang siswa itu kurang baik Dan yang keempat cara atau metode yang disampaikan oleh seorang guru kepada siswanya itu kurang efektif Lalu selanjutnya Bagaimana cara mengatasi atau strategi menghadapi masalah-masalah agar masalah-masalah dalam manajemen kelas itu bisa terselesaikan Yang pertama itu dengan meningkatkan kesadaran diri seorang guru Yang kedua meningkatkan kesadaran dari seorang peserta didik Yang ketiga adalah mengenali alternatif pengelolaan Yang keempat mempunyai niat atau jiwa yang tulus dari seorang guru Dan yang terakhir menciptakan suasana atau menciptakan kontrak sosial Antara seorang guru dan seorang murid Nah sekian presentasi singkat dari saya tentang manajemen kelas Mudah-mudahan bisa bermanfaat Kurang lebihnya saya minta maaf Wallahum maafiq ila kumitarik akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh